Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Pada akhir bulan Desember tahun 2021 ini Nah, apakah yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Pada akhir bulan Desember tahun 2021 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan oke, langsung saja inilah yang akan terjadi Teruntuk teman-teman Scorpio Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Di sini ada kartu Five of Cups Yang memang merepresentasikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Pada akhir bulan Desember tahun 2021 ini Kamu harus bisa lebih cermat dan juga harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa hal dan juga terkait dengan beberapa kondisi Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan usahakan sebisa mungkin pada periode terakhir di bulan Desember tahun 2021 Teruntuk teman-teman Scorpio Kamu tidak melakukan kesalahan-kesalahan Yang nantinya akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan terjadi Di dalam kehidupan kamu Termasuk di sini hati-hati Untuk periode tujuh hari terakhir Di bulan Desember tahun 2021 Akan ada beberapa pihak atau orang ketiga Yang akan bisa merusak dan juga mengganggu stabilitas yang ada di dalam diri kamu Jadi ya di sini bisa saya sampaikan Teruntuk teman-teman Scorpio Kamu juga harus hati-hati Dengan masalah yang ditimbulkan Ataupun diakibatkan oleh orang ketiga Yang bakal muncul di dalam kehidupan kamu Meskipun demikian Kamu di tujuh hari terakhir Di bulan Desember ini juga akan mendapatkan pencerahan yang baik Yaitu akan terselesaikannya beberapa proses masalah yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi memang di satu sisi ada masalah Tetapi di sisi yang lain Juga ada beberapa proses penyelesaian masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu Sehingga di sini ada kartun desan Setidaknya kamu akan mampu membawa pencerahan terhadap diri kamu Di tujuh hari terakhir Di bulan Desember tahun 2021 ini Dan kemudian Di sisi yang lain Di sini ada kartu Seven of Wands Yang memang segala situasi yang baik Yang ada di bulan Desember akhir Adalah karena kerja keras yang ada di dalam diri kamu Termasuk ada masalah yang terselesaikan Itu karena adanya kerja keras Yang memang bisa kamu lakukan Di dalam beberapa aspek kehidupan kamu Dan tentu saja Di sini yang mendasari hal-hal yang baik Dalam proses penyelesaian masalah Di samping ada kerja keras Di sisi yang lain Juga ada tekat yang luar biasa Yang ada di dalam kehidupan teman-teman Scorpio Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi Tetapi ketika kita berbicara Soal kondisi keuangan Sepertinya di tujuh hari terakhir Di bulan Desember tahun 2021 Teman-teman Scorpio harus mewaspadai Terkait dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terduga Yang bakal muncul Ataupun bakal terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga di sini bisa saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman Scorpio Di tujuh hari terakhir Kamu juga harus hati-hati Terkait dengan masalah Yang akan ditimbulkan Dalam posisi finansial kamu Karena mohon maaf ya Di tujuh hari terakhir Justru akan ada banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran Yang bakal terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Walaupun di satu sisi oke Ada pemasukan Tetapi di sisi yang lain Kamu juga tidak mampu Sepertinya untuk menghindari Pengeluaran-pengeluaran Yang tetap akan terjadi Di fase terakhir bulan Desember Tahun 2021 Jadi ya kamu harus tetap waspada Dan juga saya wanti-wanti Kamu harus hati-hati Di dalam kondisi finansial kamu Tetapi nanti ketika transisi Ke bulan Januari Kamu tidak usah khawatir Karena apa? Disitulah kamu akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan Yang akan terus tumbuh Di dalam posisi keuangan kamu Yaitu ketika transisi Ke bulan Januari Justru teman-teman Scorpio Akan mendapati Akan mendapati Situasi yang baik Dan juga Situasi yang sangat-sangat lancar Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ketika di posisi Akhir tahun 2021 Banyak pikiran Banyak pengeluaran Itu adalah sesuatu yang memang harus kamu lakukan Harus kamu sadari Di dalam kehidupan finansial kamu Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Yang akan terjadi Teruntuk teman-teman Scorpio Di akhir bulan Desember Tahun 2021 Adalah disini Secara posisi Hubungan asmara Nah kalau bisa saya sampaikan Secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman Scorpio Saya wanti-wanti kamu harus Lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa Pergejolakan Yang ada di dalam hubungan Asmara kamu Karena kemungkinan memang Akan ada beberapa situasi Yang merusak Kebahagiaan Yang ada di akhir Bulan Desember Tahun 2021 Jadi ya sebisa mungkin Di fase 7 hari terakhir Di bulan Desember Tahun 2021 Teruntuk teman-teman Scorpio Hal-hal yang menyakitkan Hal-hal yang membuat beban Di dalam hubungan asmara kamu ya Sebisa mungkin harus kamu singkirkan Demi terciptanya Kebahagiaan Dan juga Suasana yang baik Dan juga kondusif Di dalam hubungan asmara kamu Karena apa ketika posisi kamu sudah berumah tangga Ya seharusnya hal-hal yang berkaitan erat Dengan sesuatu yang menyedihkan Yang menyakitkan Termasuk dalam sisi materi Itu harus kamu singkirkan Tetapi ketika kamu belum berumah tangga Ya perkataan Perbuatan yang memang menyakitkan Itu harus bisa diantisipasi Termasuk ego kamu dengan ego pasangan Itu kan sama-sama tinggi Jadi salah satu ketika dalam posisi yang berkonflik Memang salah satu harus ada yang mengawal Supaya tidak menimbulkan Tidak menimbulkan Permasalahan yang berkepanjangan Di dalam posisi hubungan asmara kamu Tetapi secara keseluruhan Di bulan Desember akhir Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu mampu untuk mengalah dengan pasangan Dan juga Kamu bisa menjaga suasana Agar tetap kondusif Di dalam hubungan asmara kamu Meskipun kamu harus mengorbankan Beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi itu tidak menjadi masalah Karena sejauh ini Bisa saya sampaikan Untuk teman-teman Scorpio Kamu dalam kondisi yang baik Dan juga Kamu berada dalam kondisi yang tetap aman Dalam segala hal Meskipun ada masalah Tetapi di tujuh hari terakhir Kamu juga berusaha Untuk tidak menjadikan runtuh Di dalam kehidupan kamu Jadi kamu sangat berhasil Untuk mencegah Tidak terjadinya Reruntuhan Di dalam kehidupan kamu Di tujuh hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Dan kurang lebih Seperti ini Situasi yang terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Untuk fase terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya-Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Joyohadi Diningrat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!